Saudara Wakil Gubernur Aceh beserta rombongan melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional penayung Banda Aceh. Para pedagang juga mengeluhkan omset penjualan mereka menurun karena sepi pembeli. Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah beserta rombongan melakukan sidak pasar untuk meninjau ketersediaan stok pangan serta stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Selain mengunjungi pedagang sayur mayur, Wagub juga meninjau pasar daging dadakan di kawasan penayung Banda Aceh. Setelah memantau kondisi pasar, beberapa komoditi barang masih dijual dengan harga normal. Bahkan ada juga yang harganya mulai turun seperti harga cabai merah. Biasanya dijual dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000. Kini cabai merah dijual dengan harga lebih rendah, yaitu kisaran Rp18.000 hingga Rp22.000 per kilogramnya. Untuk ketersediaan stok barang seperti sayur mayur lainnya masih cukup hingga lebaran. Namun beberapa pedagang mengeluh karena sepi pembeli. Berbeda dengan megang lebaran di tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat sudah mulai libur mudik lebih awal karena adanya cuti panjang yang diberlakukan oleh Presiden RI. Jadi pada dasarnya semuanya aman, pasokan aman, permintaan juga tidak terlalu anjlok. Jadi rata-rata air lah karena memang tidak melonjaknya kita yakini karena sudah libur beberapa hari. Selain mengunjungi pedagang sayur mayur, Wagup juga mendatangi pasar daging dadakan. Untuk megang kali ini harga daging normal seperti hari biasanya, yaitu diberi harga Rp150.000 untuk sapi Australia. Sedangkan sapi Aceh berkisar Rp150.000 hingga Rp160.000.